Takut dicerai jika tidak mempunyai anak, wanita asal desa Bulwagung, kecamatan Karangan yang saat ini tinggal bersama suaminya di desa Ngares, kecamatan Trenggalek, nekat bayar keponakannya agar menculik bayi. Untuk mengelabuhi keluarga dan suaminya, tersangka juga berpura-pura hamil. Berdasarkan pengakuan tersangka Wulandari, salah satu hal yang memotivasi dirinya nekat merencanakan aksi penculikan bayi berumur 26 hari di desa Bulwagung ini karena dirinya minder dengan bayang-bayangnya, yaitu takut diceraikan suaminya jika tidak bisa memiliki anak pasca 2 tahun menikah. Terlebih dirinya juga belum bisa hamil lagi pasca mengalami keguguran pada beberapa waktu lalu. Apa motivasi kamu bisa mengambil bayi tersebut alasannya apa? Mindur? Mindur kenapa? Mindur karena kalau tidak punya anak akan diceraikan suaminya. Sudah berapa lama keluarga? 2 tahun ya. Hanya alasan itu saja, apakah ada alasan lain? Sementara itu, Kapolres Terenggalek AKBP Jane Skelvin Siman Juntah menyampaikan, sebelum melancarkan aksi penculikannya bersama keponakan yang masih di bawah umur, Wulandari telah merencanakan hal ini matang-matang. Seperti halnya berpura-pura hamil, mempersiapkan buku kontrol ibu dan anak yang diminta dari bidan, membeli perlengkapan kebutuhan bayi, hingga sering konsultasi ke dokter kandungan. Namun saat sampai di dokter kandungan, tersengka tidak berkonsultasi seputar kandungan, namun justru konsultasi terkait keluhan lain yang dialaminya. Bantal dan perlengkapan bayi ini sudah dipersiapkan oleh tersangka WL jauh-jauh hari. Kita melihat persiapan yang dilakukan tersangka WL adalah, dia sudah mempersiapkan buku kontrol kesehatan ibu dan anak ini, 6 bulan yang lalu di salah satu bidan diminta seolah-olah ini ingin mengkelabui suaminya. Motivasi yang dilakukan oleh tersangka WL ini, karena bersangkutan khawatir, 2 tahun menikah belum dikaruniakan seorang anak pun, dan takut diceraikan oleh suaminya. Maka tersangka WL merekayasa cerita ini sampai dengan suaminya, seolah-olah kontrol kepada bidan dan kontrol kepada dokter objek. Sebelumnya diketahui bahwa bayi berumur 26 hari yang diculik ini adalah MSA, anak lagi-lagi dari pasangan Ahmad Roysigin dan Siti Komaria, warga dosen bonet desa Bulagung, Kecamatan Garangan. Menurut keterangan nenek korban, pada pukul 4 subuh, hadirnya akan berangkat ke Musola masih melihat cucunya tersebut disusui. Setelah disusui, kemudian ditaruh di sampingnya dan dikasih penutup bayi. Namun saat nenek korban pulang dari Musola, pintu dapur terlihat terbuka dan cucunya sudah tidak ada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!